Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman pencinta kuku ireng dimanapun anda berada di kesempatan kali ini saya akan mengulas lagi tentang ini mas bro cuk otomatis punya motor bit atau vario dan sejenisnya lah ini kan cuk otomatisnya soalnya ada yang itu di video saya itu banyak yang belum paham masih sini gini eh ada yang nanya juga gimana kalau kabel cuk ini dipotong tanpa harus menutup cuk otomatis kalau cukup otomatis error nah nah saya katakan kalau ini dipotong mas bro ini jangan ini bisa membuat motor menjadi tambah ngacok tambah tambah tak nyaman deh bro enggak enak bro karena sama aja kalau ini dipotong kabel ini dipotong ini kabel ini kan mengarah ke sini mas ke sini cukup otomatis yang ini nah kalau ini dipotongkan sama aja berarti motor ini ngecuk terus-menerus siap jalan dia pasti ngecuk ngecuk terus nah fungsinya ini kan cuma ngecuknya waktu mesin dalam keadaan dingin begitu suhu mesin mulai stabil cuk ini akan mati dengan sendirinya nah saya kerjanya ini sebetulnya sih sama dengan cuk-cuk motor manual mas bro cuma kerjanya aja dan pengaplikasiannya aja kalau yang manual kan perlu dinaikkan atau digeser-geser itu kan ada tuasnya mas bro nah kalau ini kan tanda begitu mas bro kalau dipotong ya sama aja nih ngecuk terus eh ke gimana ya bayangkan guys kalau motor manual itu sama yang ngecuk terus nah hasilnya kayak gitu mas bro boros terus busi cepat mati juga pokoknya enggak tak nyaman deh bro nah pas apapun deh saya bahas enggak cukup otomatis misalnya kalau oh iya kalau mau menutup ini pastikan ini dalam keadaan rusak mas bro ini cara ngecek rusak atau ndaknya mas bro ini tutup Thomas berutak fokuskan dulu tutup setelan udara yang di sini nah ini penyetelan udara kan bahwa penyetelan udara ini ditutup mentok kalau motornya enggak mati itu berarti cukup otomatisnya ini rusak mas bro dan pastikan juga sebelum nyetel ini menutup ini memastikan ini tertutup ini bisa juga siapa tahu barangkali di intake manifoldnya ini bocor atau pecah atau robek karena kalau ini robek ya motor enggak akan mati bro meskipun ini penyetelan udaranya ditutup mentok enggak akan mati disini juga pastikan juga kabel ano apa selang ini selang yang ini mas bro sama selang yang satunya ini ini pastikan juga enggak bocor kalau ini bocor yang enggak mati percuma lah kita menutup ini motornya juga enggak mati awetinya nanti ini ditutup lah kok motornya enggak mati Oh berarti cukup otomatisnya rusak belum tentu mas bro pastikan juga ini ya ini ini aman dari kebocoran selangi selang ini terus intake manifoldnya disini terus ini ini kalau sudah pasti aman enggak bocor baik disini maupun disini atau diselangnya terus ini di setelan udara ini ditutup mentok motornya nah belum mati nah itu mengindikasikan kalau cukup otomatisnya sudah ini mas bro rusak mas bro le de la bayi lah letak jeng-jeng durasi gigi kirin kalau teman-teman masih kurang paham coba di simak lagi video saya cara mematikan cukup otomatis disini saya taruh sini wes ya mentadak ialah sehari-sehari lah betul-betul dia ialah letak jeng-jeng durasi soalnya reki ker ekonin nabi sendik sepeda ya ialah termanfaatah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh